Luar biasa apa yang mau disombongkan Disini kita kecil dan tak berarti Jadi nikmat mana lagi yang mau dibustakan Bicara kesombongan, bicara hal yang harus diperhatikan dan harus melahirkan kehatian Ada satu ayat di Al-Quran Tidak sedikit kau perhatikan manusia melampaui batas Karena merasa kaya, tidak kaya merasa Dan semua akan kembali kepada Allah Sahabat pemirsa risalah hati InsyaAllah kita akan membahas tema Sombong takabur yang menghalangi hidayah Semoga bermanfaat selain ini Islam adalah agama yang mengajarkan ahlak yang luhur dan mulia Oleh karena itu, banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki ahlak yang mulia Dan menjauhi ahlak yang tercela Salah satu ahlak tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah sikap sombong Sikap sombong adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang rendah orang lain Allah Ta'ala berfirman Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri Surat Luqman ayat 18 Rasulullah SAW mensabdakan dalam sebuah hadis Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan Lalu ada sahabat Rasulullah berkata Wahai Rasulullah salah seorang dari kami ingin agar bajunya bagus Demikian pula sandalnya bagus Apakah itu termasuk kesombongan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan Adapun kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia Hadis riwayat muslim Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan Bahwa ketika suatu kebenaran telah sampai kepada seseorang berupa Al-Quran dan hadis Kemudian ia menolaknya karena kelebihan yang ia miliki atau kedudukan yang ia miliki Maka ini menunjukkan adanya kesombongan dalam dirinya Betapa banyak kesombongan yang menyebabkan seseorang terhalang dari kebenaran Lihatlah Iblis Laknatullah yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongan dalam hatinya Allah Ta'ala berfirman Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali Iblis Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir Surat Al-Baqarah ayat 34 Sahabat pemirsa risalah hati Agak sesak dada Khawatir apa yang saya terangkan ini Masih ada di pribadi kita Atau saya yang sebagai pembicara saat ini Tentang ketakaburan Tentang kesombongan Rasulullah memberikan isarat kepada umatnya Sungguhnya tidak akan masuk ke surga Kalau ada sedikit sebutir debu kesombongan di dalam hati Sombong itu pakaian Allah Jangan ada sedikit pun kesombongan Merasa bisa Firaun diabadikan dalam Al-Quran karena kesombongannya Melampaui batasnya Merasa pintar Merasa benar Sementara kehidupan ini Allah yang menggerakkan Ubun-ubun kita dalam genggamannya Jutaan triliun sel dalam tubuh kita ada dalam kendalinya Apa yang mau disombongkan Ini virus yang mengancam dan berbahaya Kalau ada tinggap di setiap hati kita Maka berlindung dari sifat tekabur Sejarah mengabadikan ini dalam Al-Quran Bapak moyangnya sombong Iblis namanya Kenapa Iblis dikatakan sombong Kita ingat sejarahnya Usjudu Ketika ada perintah sujud Diadama kepada Adam dari Allah Pasal jadu Semua sujud Ilah Iblis Kecuali Iblis Ada apa dengan Iblis Sehingga sanggup menolak perintah Rab Yang menciptakan dan mengurusnya Karena ada Menolaknya itu karena sombong Setiap umatku akan masuk surga Ilah mana apa kecuali yang menolak Iblis apa Menolak Menolak siapa Perintah Allah Al-Qibru Istikbar Takabul Batrul haq Gomtunnas Menghina manusia Menolak hak Yang dilihat manusia lalu dihinakan Masa aku harus sujud ke Adam Yang diciptakan dari tanah Sementara Aku diciptakan dari api Masa iya Saya aku harus Bersujud kepada Adam Yang diciptakan dari Padahal di mata Allah Apa bedanya tanah dengan api Sama-sama mahluknya Iblis tidak memperhatikan Siapa yang memerintahkannya Maka dengan menolak itu pun Iblis Dikategorikan Aba Wasikabar Yang kesananya Wakana minal kafirin Sahabat dari salah hati Pepatah mengatakan Orang Sunda bilang Hiru Tonggedehulu Kalau bahasa Indonesia nya Hidup jangan besan kepala Arti katanya Disinktasuk helm Riweh jadinya Maka sombong ini sangat Dihawatirkan oleh Nabi Termasuk hal yang dilarang oleh agama Subhanallah Benar-benar di salah hati ini Memperkecil Rasa ego sentris kita Dalam segmen apapun Sombong tidak menyelesaikan masalah Hati-hati dengan Kesombongan Al-Kibru Takabur itu Batrul Hak Menolak perintah Gomtunas Menghina manusia Yang akhirnya Iblis tidak mau sembuh Dari kesombongan Yang ada dendam Dendam dipicu karena kesombongan Kebenang tidir Tidak dapat disini Aku bidik di segmen yang lain Maka Iblis saat itu proklamasi Rabbi Fabi ma'agwa'itani Lak'udana lahum sirotokal mustaqib Kesebabkan engkau Sudah mengutuk aku Jadi mahluk yang terkutuk Ijinkan Kehendaki aku hidup seumur dunia Untuk menyesatkan Anak Adam dari jalan yang lurus Bapak moyang kita Adam Pertama kali Kena batuknya Kita wari Sebuah pohon Yang dilarang oleh Allah Walatakrabah hadith sejarah Ini cikal bakal kesombongan Jangan mendekati pohon ini Ini perintah Allah Lalu Iblis gak mau Jelesi Karena sombongnya Aku aja diusir Masa dia tidak Didekatilah Adam Hawa untuk Bisa Melanggar perintah Allah itu Apa yang terjadi Terpengaruhi Adam dan Hawa Ibu ndak dan ayah Kita yang pertama Untuk memakan buah itu Diberikan pengertian yang menyebab Kuldi Artinya Abadi Adam dari surga Diusir ke dunia Dengan satu pelanggaran Kita Sombong Ingin maksud surga Sudah di dunia Berapa dosa yang kita lakukan Hidayah adalah sebab utama Keselamatan dan kebaikan hidup Manusia di dunia Dan di akhirat Sehingga barang siapa Yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala Untuk meraihnya Maka sungguh Dia telah meraih Keberuntungan yang besar Dan tidak akan ada seorang pun Yang mampu mencelakakannya Allah Ta'ala berfirman Barang siapa yang diberi Petunjuk oleh Allah Maka dialah yang mendapat Petunjuk dalam semua Kebaikan dunia dan akhirat Dan barang siapa Yang disesatkan Allah Maka merekalah Orang-orang yang merugi Dunia dan akhirat Surat Al-Arof Ayat 178 Dalam ayat lain Allah Ta'ala pun menegaskan Barang siapa Yang diberi petunjuk oleh Allah Maka dialah yang mendapat Petunjuk dalam semua Kebaikan dunia dan akhirat Dan barang siapa Yang disesatkannya Maka kamu tidak akan Mendapat seorang penolong pun Yang dapat memberi petunjuk Kepadanya Surat Al-Kahfi Ayat 17 Bahkan Allah Ta'ala Memerintahkan kepada kita Dalam setiap rakaat solat Untuk selalu memohon Hidayah ke jalan yang lurus Karena mendesaknya Kebutuhan manusia Terhadap hidayah Allah Ta'ala Hal itu tercantum Dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah Ayat 6 Berikanlah kepada kami Berikanlah kepada kami Hidayah ke jalan yang lurus Akan tetapi ada hal-hal Yang dapat menghalangi manusia Mendapatkan hidayah Salah satunya Kesombongan Ketika manusia sombong Maka hidayah pun Akan susah Untuk masuk ke dalam dirinya Karena hidayah Bukan datang dengan sendirinya Melainkan harus dijemput Oleh manusia itu sendiri Menghindari dari kesombongan Adalah salah satu usaha Atau ikhtiar Untuk meraih hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghindari kesombongan Artinya kita mengakui Bahwa Allah sebagai Raja dan sembahan manusia Karena hanya Allah lah Yang memberikan hidayah Kepada manusia Yang dikehendakinya Allah Ta'ala berfirman Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah Kepadaku Surat Al-Zukhruf Ayat 47 Sombongan yang menghalangi hidayah Kita beritahu Atau tidak diberitahu Sawa'un Sama saja bagi mereka Maka hati-hati Orang sombong itu Menolak Apapun saran Yang Dilontarkan Kepada pelakunya Kritik Yang ditujukan Untuk mengingatkan Supaya tidak celaka Dengan kesombongan Maka Dilanjutkan Bagaimana iblis Menggoda Adam Untuk terjerumus Dan terusir dari surga Catatannya Hebatnya orang sombong ini Jadi korban yang lainnya pun Kita ingat Adam itu hanya satu dosa Kepada Allah Lalu Sedang enak-enaknya di surga Korban dari kesombongan Diusir ke dunia Muhasabahnya bagi kita Adam dari surga Diusir ke dunia Dengan satu pelanggaran Kita Sombong Ingin maksud surga Sudah di dunia Berapa dosa yang kita lakukan Maka hati-hati bersahabat Dengan kesombongan Dan setan ingin semuanya sombong Apa sifat sombong Yang ada pada diri kita Kadang kita merasa seperti ini Sahabat pemisari Salah hati Ini tempat enak Aku loh yang bikin Orang Sunda bilang Ya kuurang 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 Yang tidak terjawab Urang kusaha Ya nuurang Ikan punya saya Kita punya siapa Itu yang tidak terjawab Kalau rasa itu muncul Saat itulah kita sedang menjadi sombong Dan Allah tidak suka Inna Allah Allah tidak suka orang-orang yang tak habur Merasa dirinya punya dirinya Hati-hati pemirsa Risalah hati Sehingga hidayah apapun Sedapat Sedasat apapun Hidayah Yang terdengar Terlihat Kalau kita sudah menjadi ilah Bagi diri kita sendiri Contoh yang abadi adalah Fir'aun Innal insana layatgo Kenapa manusia offside Melompohi batas Arro'ahu stagna Karena merasa kaya Merasa cukup Merasa benar Merasa pintar Sehingga tidak butuh yang lain Itulah kesombongan Innal insana layatgo Arro'ahu stagna Inna illa robbi karutnya Pahami sadari Cepat lambat Semua Allah ambil Apa yang di atas tanah Kata Imam Shafi'i Semua Allah kembalikan ke tanah Maka kenapa di aktivitas keseharian Kadang kita lelah Ingin merendah Tertidur Itu saatnya kita rindu Kepada asal-muasal kita tanah Maka bersujudlah Ketika kita lelah Tergopo-gopo Menjalani kehidupan Bersujudlah Merendahlah Karena semua berangkat dari tanah Dan semua akan kembali Kepada tanah Maka jangan sombong Setiap kita berasa dari tanah Apa buktinya? Bata dari tanah Orang Sunil bilang Coet dari tanah Celengan dari tanah Genting dari tanah Lalu kita sombong Catat ya Kita lihat sodara genting Sodara bata Sodara coet Maka kalau ngerendos ibu-ibu Jangan tarik ting Itu sodara kita Pakai rasa ya Biar ngerendosnya berasa Kita dari tanah Setiap kita Misulwa latin-mintin Dari saripati tanah Lalu apa yang mau Kita sombongkan? Terbukti Sekaya apapun manusia Yang kemarin di atas tanah Hati-hati dengan sombong Besok dihijrahkan ke bawah tanah Hari ini kita di punggung bumi Besok dipindahkan ke perut bumi Seluas apapun tanah Lalu sombong dengan Keluasan wilayah Berupa tanah Berapa ukuran Kapling yang dia terima Ketika dia Wafat Menuju akhirat Dua kali satu Tidak ada orang kaya Kuburannya dua hektare Si Bapak Majel Mabenghar Kuburannya dua hektare Nah lega-lega ting Kenapa luas-luas amat Saya tanya ke anaknya Sing Bapak Keselun Bisa putsa Can Mawat Bisa putsa Hati-hati Kapling kita hari ini berbeda Besok Kapling kita sama Dua kali satu Ya lu apa yang mau disombongkan Setiap orang bisa beli jam Tapi gak bisa beli waktu Setiap orang dengan materi Bisa beli darah ke PMI Ketika transfusi di operasi Gak bisa beli nyawa Ish masyikta Jangan sombong Apa yang ingin kamu lakukan Lakukannya saja Pain nakamai gitu Tapi kau akan menjadi bangkai Sadarilah Bahwa sombong Tidak menyelesaikan masalah Yang ada Akan memicu Dan memperbesar masalah Menghati-hati Mudah-mudahan kita terbebas Dari para pemimpin yang sombong Karena setiap kita pun adalah Pemimpin yang akan diminta Pertanggung jawaban Untuk kepemimpinannya Meninggalnya Fir'aun Itu Rangshinda bilang Mawatna waraghti inginub Air ut diuyub Di sanggajus Agar manusia terus mendapatkan hidayah Maka ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Selalu rendah hati Adalah kunci Untuk memerangi Sifat sombong Maksud rendah hati Yaitu senang berlaku baik Terhadap semua orang Selalu menolong Orang-orang yang membutuhkan Sehingga kita Tidak berlaku sombong Rasulullah bersabda Lalu melupakan pemberian Yang sudah kita berikan Jangan kita mengungkit-ngungkit Apapun yang sudah kita berikan Kepada orang lain Karena itu Menunjukkan bahwa Kita memberi dengan tidak ikhlas Allah Ta'ala berfirman Orang-orang yang menafkahkan Artanya di jalan Allah Kemudian mereka Tidak mengiringi Apa yang dinafkahkannya itu Dengan menyebut-nyebut pemberiannya Dan dengan tidak menyakiti Perasaan si penerima Mereka memperoleh Pahala di sisi Tuhan mereka Tidak ada kekhawatiran Terhadap mereka Dan tidak pula Mereka bersedih hati Perkataan yang baik Dan pemberian maaf Lebih baik dari sedekah Yang diiringi dengan sesuatu Yang menyakitkan perasaan si penerima Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun Surat Al-Baqarah Ayat 261 Sampai 263 Selalu memberi salam Kepada setiap saudara muslim Merupakan suatu ibadah Karena Jika kita tidak melakukannya Berarti menunjukkan Bahwa kita berlaku sombong Maka dari itu Kita tidak boleh Memalingkan muka Kepada orang-orang sekitar Abu Hurayroh berkata Rasulullah bersabda Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya Tidaklah kalian masuk surga Sehingga kalian beriman Dan tidaklah kalian beriman Sehingga kalian saling berkasih sayang Maukah aku tunjukkan kepada kalian Pada suatu perkara Apabila kalian mengamalkannya Kalian akan saling berkasih sayang Tebarkanlah salam diantara kalian Hadis Riwayat Tirmizi Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya Yaitu seringlah bersedekah Jangan sampai bersikap kikir dan angkuh Kita harus senantiasa melihat orang Yang di bawah kita Sehingga kita tidak bersikap Berlebihan dalam berbagai hal Sedekah ini juga kita gunakan Untuk membersihkan harta yang kita miliki Dari Abu Hurayroh Radiallahu Anhu Ia berkata Bahwa seseorang telah bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ya Rasulullah Sedekah yang bagaimana Apakah yang paling besar pahalanya Rasulullah bersabda Bersedekah pada waktu sehat Takut miskin Dan sedang berangan-angan Menjadi orang yang kaya Janganlah kamu memperlambatnya Sehingga mau tiba Lalu kamu berkata Harta untuk sifulan sekian Dan untuk sifulan sekian Padahal harta itu telah menjadi Milik sifulan ahli waris Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Sahabat pemirsa Risalah Hati Ngeri sekali Kalau bab sombong Diungkap dan terungkap Ini adalah aurat Bukan pakaian kita Tapi pakaian Allah SWT Sang pemilik dan pengurus alam Makanya jangan sombong Allah abadikan seorang Fir'aun Yang Aku adalah Rab yang mengurus alam Saking sombongnya Aku bisa menghidupkan Dan mematikan katanya Dipangilah dua orang Yang satu dibunuh Yang satu dibiarkan Anak SD juga ketawa Kalau lihat kelakuan Fir'aun Seperti itu Artinya bukan itu yang dimaksud Sombongnya itu Akhirnya bagaimana finishingnya Dia Disuruh berenang di laut Oleh Allah Dites sejauh mana Kesombongannya Tahu Fir'aun wafatnya Seperti apa? Sahabat pemirsa Risalah Hati Jadikan patokan Fir'aun Yang mengaku Tuhan Ternyata Berenang aja gak bisa Wafatnya Fir'aun Meninggalnya Fir'aun Itu Rangzunda bilang Mautnya warga itu Yang nginum Air laut diuyup Di sangka jus Senanya sama sombong Disintrek Rata-rata orang sombong itu Dijujinya dengan hal-hal yang kecil Seperti Pasukan gajah Yang hendak menghancurkan Ka'bah Allah hancurkan dengan Sekelompok manuk kecil Burung kecil Burung pipit Yang membuat pasir panas Ka'aspim makkul Banyak sekali Contoh kesombongan-kesombongan Yang berending Kebinasaan Hati-hati Hati-hati Risalah Hati adalah Hati yang harus paham Mau dibawa kemana risalahnya Layad hulul jannata Tidak akan masuk surga Kalau lah seorang hamba Walau bisikin Min kibrin Alakul bihi Ada sedikit Kesombongan Di dalam hatinya Naudzubillah Himin dalik Sombong Adalah pakaian Allah Yang tidak boleh kita pinjam Dengan karakteristik Merasa mampu Tidak mampu merasa Merasa Segala sesuatu Aku yang menentukan Kalau tidak bekerja Miskinlah kita Hei Kata siapa Kerbau aja Nggak kuliah Gemuk-gemuk badannya Nggak pernah ada Kerbau stres Gara-gara Takut BBM naik Nggak pernah pakai bensin Tapi lihat tasbihnya Makannya istiqomah Hanya rumput saja Dengan air mentah Tapi badannya sehat-sehat Karena taat Kita asfal dimakan Tidak dimakan langsung asfalnya Jata asfalnya Dikorup per lima senti Tapi berapa kilometer Sombong manusia Merasa tidak ada yang melihat Menganggap Allah buta Yang jadi maksiat Bukan maksiatnya Siapa yang dimaksiatinya Ketika kita bermaksiat Kita sombong Merasa hidup kita Punya kita Jangan pernah menganggap Allah buta Maka hati-hati Berlindung kepada Allah Dari karakteristik Sikap Perilaku yang Dengannya dinilai Sombong Ingin Selalu Mendapatkan Pujian dari manusia Pencitraan Kita khawatir Punya pemimpin Yang punya karakter ini Merasa Semua kebijakannya Akan jadi kebajikan Pada faktanya Kebajakan Ini masalah Kesombongan Dan semua akan diminta Pertanggung jawaban Ingat Solusi kesombongan Sadar Yang melahirkan sabar Dari mana asal Dan muasal kita Semua kita Berawah dan berasa Dari kehendaknya Daun satu jatuh Dari satu pohon Allah yang menjatuhkannya Dan Allah tahu Kering dan basahnya Kembalikan ke kita Air mata kita Pun Diurus olehnya Dengan diberikan Cairan untuk mata Maka berdoa Berlindung kepada Allah Dari karakteristik Sombong yang hinggap Di dalam diri kita Ya Allah Apa artinya diri ini Kalau engkau Tidak berikan hidayah Kepada kami Jangan sampai Kesombongan kami Yang melayakan kami Menghalangi hidayah Yang engkau akan berikan Kepada kami Sepertinya Kami benar Tapi jauh dari kebenaran Pada engkau Sudah contohkan Banyak manusia Sombong yang engkau Binasakan Ampuni dari perbuatan Sombong kami Allah Allahumma Ya Allah Nawirkulu Bana Cahai hati setiap kami Binuri Hidayatika Dengan cahaya Petunjukmu Kama Nawartal Ardo Sebagaimana engkau Mencahayai bumi ini Dengan cahaya Mataharimu Binuri Samsika Abadan-abadan Selama-lamanya Supaya kami terbebas Dan terhidayahi Dari sifat Sombong Ya Allah Ya Allah Tawadukan kami Rendah hatikan kami Sesering mungkinkan kami Sujud dengan bimbinganmu Ya Allah Wafatkan kami dalam syahid Wafatkan kami ketika sujud Wafatkan kami ketika ruku Wafatkan kami ketika Kami selalu sedang memiliki wudhu Wujud kami Tidak sombong Jangan sombong Saya Pia Bendy Risalah hati Terima kasih telah menonton